Wilayah pertambangan yang terpencil ini pernah menjadi salah satu kota yang berkembang di Artik Norwegia dengan populasi sekitar 1.500 orang. Kota ini adalah salah satu pos terdepan Soviet di Kutub Utara. Kota kecil ini juga dikenal karena memiliki sejarah tambang batubara yang panjang serta keindahan alamnya yang mempesona. 1998 menjadi titik awal kota ini benar-benar telah ditinggalkan hingga menjadi salah satu kota hantu Rusia yang dikuasai oleh burung-burung Artik, Piramiden. Pemukiman pertambangan yang terletak di samudera Artik ini merupakan wilayah yang masuk dalam negara Rusia, tepatnya di Kepulauan Svalbard, Norwegia. Di belahan tempat ini banyak sekali kota yang dahulunya menjadi pemukiman namun kini telah ditinggalkan. Salah satunya adalah piramiden. Karena alasan itu, piramiden pun dijuluki kota hantu di ujung dunia atau kota mati di ujung dunia. Sekitar 3 jam waktu tempuh dengan menggunakan kapal dari pelabuhan Longyearbyen Svalbard. Kota ini dikelilingi oleh teluk dan pegunungan menjadikannya sebuah kota yang terpencil. Meski demikian, segala fasilitas dan kebutuhan orang-orang yang bermukim di sini tercukupi, bahkan cukup mewah pada masanya. Ada banyak pilihan transportasi untuk sampai ke tempat ini, di musim dingin maupun di musim panas. Pada musim dingin, orang-orang melakukan perjalanan ekspedisi menggunakan mobil salju. Namun, kebanyakan wisatawan akan mengambil paket perjalanan wisata pada musim panas dengan menggunakan kapal dan dipandu dengan pemandu wisata yang berpengalaman. Perjalanan wisata di musim panas sangat disarankan bagi wisatawan yang ingin datang ke piramiden. Perjalanan dengan perahu atau kapal melalui pelabuhan Svalbard sebagian besar hanya mulai beroperasi pada bulan Mei dan berlanjut hingga September dan Oktober. Namun saat ini, wisatawan juga bisa mengikuti turperahu di Svalbard pada musim dingin yang dimulai pada akhir Februari hingga awal Maret. Walaupun pada bulan-bulan musim panas, suhu di tempat ini sangat dingin dikarenakan datangnya di wilayah artik yang dekat dengan kutub utara, sehingga jaket tebal menjadi hal yang wajib digunakan bila berkunjung ke tempat ini. Piramiden memiliki iklim yang sangat ekstrim dengan suhu rata-rata di musim dingin sekitar minus 20 derajat celcius. Namun di musim panas, suhu bisa naik hingga sekitar 5 derajat celcius. Butuh satu jam perjalanan laut untuk sampai ke Skansbukta yang merupakan perhentian pertama bila mengikuti turu wisata. Di tempat ini, wisatawan diseguhkan dengan pemandangan alam, berupa gletser norinskjol yang berukuran besar, serta gunung piramiden yang tampak dari kejauhan. Dan bila beruntung, wisatawan juga bisa melihat buruang kutub dan ikan paus dari atas kapal yang hanya singgah kurang lebih 15 menit untuk kemudian melanjutkan perjalanan dan berhenti di dermaga tua piramiden. Sesampai di dermaga piramiden, wisatawan akan dijemput dan diantarkan sampai ke tanda piramiden yang merupakan titik awal untuk menjelajahi kota. Di tempat ini biasanya pemandu wisata memberikan pengarahan kepada wisatawan. Semua pemandu wisata di piramiden dilengkapi dengan senjata berburu untuk berjaga-jaga dari buruang kutub yang sering berkeliaran di tempat ini. Terletak di kaki gunung Bileverden di pulau Spidbergen, nama tempat ini diambil dari gunung berbentuk piramida tersebut. Pada tahun 1980-an, lebih dari seribu orang tinggal di kota pertambangan ini dan sebagian besar penduduknya adalah orang Ukraina dari Donbass yang bekerja sebagai penambang dan staf kantorannya berasal dari Volin. Wilayah ini awalnya dibangun sebagai kota tambang batu bara yang didirikan pertama kali pada tahun 1910 oleh perusahaan Swedia, yang kemudian dibeli oleh perusahaan Soviet pada tahun 1941 sekaligus mengambil alih kontrol atas tambang tiramiden. Sejak saat itu, wilayah ini menjadi kota yang sibuk dan modern pada masa Soviet. Kota ini dikembangkan menurut gagasan Soviet tentang masyarakat yang ideal, sehingga semua fasilitas dibangun untuk kenyamanan penduduknya. Sejumlah fasilitas disediakan di pertambangan yang terpecil ini, termasuk bioskop, sekolah, toko, dan rumah sakit. Namun, setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, kota ini mulai ditinggalkan oleh penduduknya. Pada April 1998, perusahaan pertambangan milik negara Rusia, RT Google Trust, menutup operasi pertambangan piramiden setelah beroperasi terus-menerus selama 53 tahun. Dan sejak saat itu, kota ini didiarkan kosong. Sebagian besar bangunan masih luar diri seperti saat penduduk terakhir pergi meninggalkan wilayah ini. Sebagian besar penduduk tidak membawa serta perabotan mereka ketika meninggalkan piramiden, karena beranggapan suatu saat mereka akan kembali. Namun, sejak 1998, pemerintah Rusia telah melarang orang-orang untuk kembali, dan memberhentikan total segala aktivitas pertambangan di tempat ini. Meski telah dibiarkan kosong tanpa penduduk, sebagian besar infrastruktur dan bangunannya masih terpelihara. Iklim dingin juga berperan dalam melestarikan sebagian besar dari apa yang telah ditinggalkan. Seiring berjalannya waktu, piramiden telah menjadi museum luar ruangan. Sebagai bukti sosialisme, benar-benar ada untuk beberapa waktu di wilayah yang sangat sulit untuk dihuni manusia. Ciri khas kota yang dikembangkan pada era Soviet juga ditemukan di pusat kota ini, yaitu patung Lenin, yang merupakan simbol sosialis era Soviet. Patung ini masih berdiri kokoh dan menghadap langsung ke kota seperti sedang mengawasi piramiden. Di sekelilingnya masih tumbuh rumputan yang dulunya didatangkan jauh-jauh dari Siberia, dengan pemandangan ke arah Gletser Norden Skjolbren yang indah di arah timur. Meskipun kota ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, piramiden memiliki banyak keunikan dan daya tarik yang membuatnya populer di kalangan wisatawan. Kota ini dikenal karena arsitekturnya yang unik, terutama bangunan era Soviet seperti hotel dan bioskop. Piramiden juga menawarkan pemandangan alam yang luar biasa, seperti gunung-gunung yang munculan tinggi dan Gletser yang indah. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di piramiden antara lain berjalan kaki atau hiking, memancing, dan melihat-lihat reruntuhan bangunan. Sejak tahun 2007 telah dilakukan upaya untuk menjadikannya objek wisata. Hotel kota direnovasi dan dibuka kembali pada tahun 2013, dengan bantuan mesin diesel untuk sumber listriknya. Orang-orang juga bisa menginap dan tinggal selama beberapa hari di hotel peninggalan Uni Soviet, yang juga menjual berbagai suvenir dan makanan khas Rusia. Ketika musim panas, ada populasi sekitar 6 orang dari Svalbard, yang ditugaskan untuk menjaga dan merawat sisa-sisa peninggalan Soviet yang masih utuh. Selain itu, mereka juga menyediakan berbagai kebutuhan untuk para wisatawan yang berkunjung ke piramiden. Di luar musim wisata, piramiden hanya dihuni burung jamar, rubah arti, rusa, dan beruang kutub. Berkunjung ke piramiden seperti melangkah menuju musim waktu untuk melihat masa kejayaan sosialisme era Soviet. Menurut nasional geografi, piramiden adalah salah satu dari 10 kota hantu terbaik untuk dikunjungi di dunia. Terima kasih telah menonton!